Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya Mbah Eko kali ini saya akan membagikan tutorial cara mencampur cat epoksi ya jadi kalau kemarin kita mencampur warna cat warna putih ini beda lagi yaitu cat dasar epoksi yang mana epoksi ini ada tiga komponen yaitu untuk cat epoksinya sendiri dengan kode 12 170 kemudian untuk hair dender pengeringnya menggunakan 97652 jadi yang warnanya seperti madu ya untuk hair dendernya Oke langsung aja kita campur catnya jadi kita siapkan wadah dulu kita sesuaikan takarannya seapa kita perlunya kita menggunakan ember kecil ya langsung saja epoksinya kita tuang ya ke dalam wadah warnanya ini abu-abu ya setukupnya kemudian jangan lupa setelah kita buka tutup cat itu harus ditutup kembali kalau sudah kita buka ya supaya tidak mengering kemudian kita buka untuk hair dender pengeringnya 97652 ya ini warnanya kayak madu kuning ya kuning transparan ini pengeringnya kalau tanpa ini tidak mau kering ya jadi dicampur secukupnya ditutup kembali diaduk dulu sampai bener-bener tercampur setelah itu kita kasih finernya fiternya tetap dengan kode 0808 ya jangan menggunakan thinner lain karena kalau menggunakan thinner lain dia tidak akan menyatu ya tidak akan mau mencampur thinner sesukupnya untuk kodenya thinner hempel thinner 0808 diaduk lagi untuk mendapatkan campuran yang maksimal jangan terlalu kental juga jangan terlalu encer guys setelah kita aduk rata langsung saja ya kita ke proses pengecatan kali ini kita untuk pengecatan yaitu di aplikasi aplikasi di dalam ngecat sasis ya jadi rekomendasi untuk jet sasis cold diesel truck dan unit berat lainnya termasuk untuk tangki untuk dam truck juga bisa untuk kapal untuk konstruksi-konstruksi bangunan jadi memang jet ini tahan panas dan tahan air yang pasti awet dan tahan lama oke langsung saja kita ke pengecatan kita masukkan ke dalam spray gun ya kemudian ini unit sasis yang mau kita cat menggunakan jet epoxy hempel jadi usahakan selalu menggunakan masker ya kalau untuk pengecatan karena untuk melindungi buku kita yang pastinya ya karena semua bahan jar itu mengandung jet-jet kimia jadi ini kita akan menggunakan alat pelindung masker selamat menikmati 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 selamat menikmati